Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan ahad pagi ini kita dapat bersuah kembali dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di Indonesia Sebelumnya Irfan Sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming atau audio live streaming ya di Facebook Radio Kuceribun Selamat mengikuti sahabatku program Sambut Mentari di kesempatan pagi hari ini Dan seperti biasa di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama Asatid dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahcah yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Marif Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio, sahabatku kita langsung sahabat beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah berkata dari Kang Irfan, juga dari para pendengar Alhamdulillah Allah karunaikan kami kesehatan yang mudah-mudahan ini tanda Allah memberikan panjang umur Dan insya Allah, Allah berikan juga panjang umur kepada para pendengar Radio Kuku Dan terkhusus ya untuk Kang Irfan, juga para kru Radio Kulainya mudah-mudahan Dan kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT Alhamdulillah, 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 Masya Allah Baiklah, setiap kesempatan Sambut Mentari pagi ini ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah kita akan membahas tentang tema yang sangat pentingnya Yaitu ada beberapa hal yang menjauhkan kita dari Allah Di antaranya adalah Al-Bukhl wa Syuh, yaitu kikir atau pelit Baik, saya berdoa Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ya man wala, la hawla wa la quwata ila billah Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut Wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Yang selalu kami cintai Dan senantiasa kami muliakan guru kita semua Al-Mukarumbuya Yahya Kita doakan semua mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau Peserta keluarga panjang umur dalam ketaatan serta sehat ul-anfiah Dan mudahan Allah berikan kepada beliau Kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamahan pada beliau Untuk senantiasa membimbing kita agar semakin dekat dengan Allah Dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dan yang kami cintai para pendengar radioku Dimana saja anda berada mudah-mudahan Kita semua juga diberikan oleh Allah Kemudahan dalam melakukan kebaikan Diberikan keikhlasan dan selalu Dikumpulkan dengan orang-orang soleh Diberikan hati yang cinta dengan orang-orang soleh Diberikan hati yang mudah untuk menerima kebaikan Dan mudah-mudahan kita selalu Dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu dirilai Dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas Suatu tema tentang bahaya pelit atau kikir Kita tahu bahwa kita manusia adalah makhluk sosial Yang suatu kelaziman bagi kita untuk saling peduli Dengan sesama Saling berbagi Maka jika ada seorang yang Tidak mau berbagi Tidak peduli dengan orang lain Maka dia sudah keluar dari tabiat manusia yang Itu adalah makhluk sosial Dan Allah banyak sekali mencela Orang-orang yang bakhil Terdapat banyak ayat Al-Quran Yang isinya adalah mencela orang-orang yang bakhil Orang-orang yang tidak mau menyisihkan Sebagian dari yang dimilikinya untuk orang lain Banyak sekali Dan orang-orang bakhil itu sebenarnya Orang-orang yang Bahasa kasarnya adalah yang tidak punya perasaan Padahal ada saudara muslim Yang membutuhkan Bahkan jangankan saudara semuslim Jika ada hewan yang membutuhkan saja Kalau orang punya perasaan Dia akan merasa Merasa kasian Ya Ada hewan kelaparan Tentu orang yang mempunyai perasaan Dia akan memberikan Agar hewan tersebut Tidak mati Kan gitu Nah ini Ada orang Yang dia muslim Membutuhkan Cuek-cuek saja Orang bakalan cuek Maka mana perasaannya kan gitu Maka sungguh Sangat benar Jika Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar Membenci orang-orang yang bakhil Orang-orang yang kikir Dan memang kurang ajar Orang-orang kikir itu kan Sebenarnya yang dimilikinya itu kan Titipan Allah Titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sangat kan Yang dimilikinya itu adalah Miliknya Sehingga ia Menggunakan Seenaknya saja gitu kan Kalau ia sadar bahwa itu titipan Allah Tentu dia akan Menggunakannya untuk kebaikan Gitu kan Untuk hal-hal yang diredai Ialah Allah Itu Ancamannya sangat banyak Cuma kita akan Cari tahu dulu Apa sih bakhil Itu yang disebutkan Dalam Al-Quran Ya Bakhil Itu dari bahasa Bukhil ya Bukhil Ada istilah lain Asyuh Nanti ada perbedaannya Bakhil itu Kalau dalam syariat Manul wajib Orang yang gak mau Sedekah Orang yang gak mau Zakat ini Bakhil Tapi dalam Kamus bahasa Arab Bahwa bakhil itu Men'usail Bima yaftullah Induh Yaitu Mencegah Mencegah Apa yang dimilikinya Untuk orang lain Mencegah apa yang dimilikinya Atau kelebihannya Atau kelebihannya Baik dari hartanya Ataupun yang lainnya Untuk diberikan kepada orang lain Itu bakhil Imam Ghazali sendiri Beliau mengatakan bahwa Orang kikir Pelit itu Orang yang tertipu Pada harta dunianya Karena apa Karena terlalu tenggelam Dengan hal-hal duniawi Sehingga melupakan akhirat Kebaikan-kebaikan akhirat Enggak Lupa dengan keutamaan Sedekah Lupa dengan keutamaan Itu khul surur Membahagiakan orang lain Lupa Dengan keutamaan Orang yang Kedarmawan Lupa padahal sih hafal Hadisnya Kurannya hafal Tapi ya itu tadi ya Karena Terlalu Melebih-lebihkan Dengan kecintaan pada dunia Maka ya Menjadikan orang itu Kikir Menurut Imam Ghazali Ada pun perbedaan Antara bukhul dan syuh Bukhul itu Abdullah bin Umar Mengatakan bahwa Bukhul itu Menahan harta Yang ada padanya Jadi yang apa Apa yang dia miliki Tidak mau dikeluarkan Tidak mau diberikan Tidak mau disisihkan Sedangkan syuh Atau syah Kata beliau Abdullah bin Umar Menahan harta Yang dimilikinya Dan yang ada pada orang lain Jadi kalau ada Orang lain Besedekah Itu dia kayak Kayak Gak mau Padahal bukan hartanya Ini syahih Lebih-lebih lagi Makanya syahih Atau syuh Itu Asad Lebih buruk Daripada Al-Bukhul Daripada Al-Bukhul Kikir Lebih Lebih bahaya Lebih buruk Daripada Bakhil Pelit Ini perbedaan Ini perbedaan Ada yang mengatakan Perbedaan Bukhul Dan syuh Itu Bahwa Bukhul Pelit Hanya pada Harta tertentu Tapi kalau syuh Pelit Tidak hanya harta Saja Tapi dengan Kemampuannya Dan sebagainya Ini para ulama Yang mencoba Memberikan perbedaan Antara Bukhul Dan syuh Ancaman orang-orang yang pelit Dikatakan dalam Quran Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil Dengan harta yang Allah berikan Kepada mereka Menyangka bahwa kebakilan itu Baik bagi mereka Karena dia merasa bahwa Hartanya ditahan Tidak diberikan akan Akan utuh Orang bakhil kan seperti itu Gak mau hartanya itu berkurangan Menyangka bahwa hartanya Lebih baik untuknya Untuk tidak diberikan Karena susah payah dia cari Masa diberikan kan gitu Allah katakan Justru itu Buruk bagi mereka Baru nih Ini ancamannya ya Ancamannya Harta yang mereka bakhilkan itu Akan dikalungkan kelak di lehernya Di hari kiamat Ini yang pertama Akan ada siksa Makanya dikatakan bahwa Orang bakhil itu Dia hidup di dunia Seperti kehidupannya orang miskin Tapi hidup di akhirat Seperti hidupnya orang-orang kaya Maksudnya akan dihisap Hisapnya itu seperti halnya Hisapnya orang-orang kaya Apa yang dia bakhilkan dari hartanya Yang dia simpan Yang dia simpan Tidak diberikan Itu kan nanti akan dihisap Ya Ada ayat lain juga Mengatakan Al-Azina Saya menghinakan Orang-orang yang kikir Menyuruh orang lain berbuat kikir Tadi ya syahih itu Dan menyembunyikan Karena Allah yang telah diberikan Kepada mereka Dan kami telah menyediakan Untuk orang-orang kaya versi Saya menghinakan Banyak sekali ayat-ayat Yang isinya adalah tentang Ancaman bagi orang-orang yang bakhil Orang-orang yang kikir Kemudian ada hadis Nabi SAW Ada Abu Hurairah Masalul bakhil wal munfiq Perumpamaan orang yang bakhil Kikir pelit Wal munfiq Dan orang-orang yang Dermawan yang menginfakan hartanya Kama thali Rojulaini alaihima junnatani Min hadid Itu Seperti halnya Dua orang yang memakai baju besi Yang menutupi dari dada Hingga tulang lehernya Ada pun orang yang suka berinfak Orang yang berinfak itu Perumpaannya adalah Seperti halnya Orang yang berinfak Menginfakan Menafkahkan sesuatu yang ia miliki Ia akan Menutupi baju besi tersebut Seluruh kulitnya Sampai-sampai Menutupi jari jemarinya Bahkan sampai menutupi Bakas-bakasnya Maksudnya apa? Ini adalah gambaran Orang-orang yang Nanti di akhirat Gambarannya adalah Orang-orang yang memiliki harta Orang yang memiliki harta Yang ia infakan Dan yang ia Ia simpan Itu Orang yang Memiliki harta Dan ia sedekahkan Ia dermakan Itu justru akan Menyelamatkan dia Nanti di akhirat Sedangkan orang yang kikir Justru ini akan menjadikan Beban nanti di akhirat Banyak sekali Ini juga ancaman Baik Dan gak hanya itu Ancaman-ancaman di akhirat Orang pelit juga Akan ada musibah Malapetaka di dunia Yang Allah janjikan Jangan jauh-jauh lagi Kita ambil Ada Diriwayatkan bahwa Al-Bakilu Ba'idun minallah Wa ba'idun minar rasul Wa qoribun minar Orang bakil itu Jauh dari Allah Jauh dari bagian Nabi Tegat dengan api neraka Gimana gak jauh dari Allah Ia melanggar Allah Ia gak percaya dengan Allah Gak yakin dengan Allah Dan Allah membenci orang-orang bakil Maka dia jauh dari Allah Kenapa Allah itu kan Menganjurkan Untuk kita berbagi Apa yang kita miliki Sedekah Zakat Masa kita menahan Nata kita dari Itu semua Dan kita seakan-akan Melanggar perintah Allah Kemudian juga Kita ada kaitannya Dengan orang-orang Lain Budulan kita pada orang lain Banyak sekali Hadis simbawan kita Agar peduli dengan orang Orang lain Cintai Orang lain Seperti hanya kita mencintai Diri kita sendiri Orang mu'min Karakter orang mu'min Seperti itu Orang bakil ini kan Dia hilang mawadahnya Hilang mawadah Kecintaan kepada orang lain Kalau orang cinta Tentu dia akan peduli Orang bakil itu kan Orang yang gak peduli Dengan orang lain Biarin orang lain kelaparan Biarin orang lain Orang lain butuh Misalkan pengen ngutang Gak dihutangin Nah itu Gak ada Nah ini Kalau sudah kaitannya Dengan dosa Pada orang lain Maksudnya kesalahan Pada orang lain Ini luar biasa Allah sangat membenci Wabaidun minar rusul Ya Allah Baginda Nabi juga sama Baginda Nabi juga sama Membenci orang-orang yang bakil Karena Nabi sendiri Yang mengajarkan kita Untuk berbagi Untuk bermawan Untuk Berduli pada orang lain Membantu orang lain Yang lagi kesusahan Ya Gari pun Minanar Dekat dengan neraka Tapi itu yang pertama Bahaya Bahaya pelit Kikir Yang kedua Orang Orang pelit itu Biasanya dia berburuk sangka Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bukul Min Su'idun Pelit itu Biasanya Yati Min Su'idun Buruk sangka Sekarang kan Ia itu Meyakini bahwa Apa yang ia akan keluarkan Itu akan hilang Kan gitu Padahal tidak Sudah jelas Nabi mengatakan Tidak akan berkurang Harta yang disedekahkan Justru Bertambah Bertambah Ini kan sudah jelas Dari Nabi Orang pelit Seperti itu Dia menyangka Apa yang dia keluarkan Itu akan hilang Kan gitu Saya cari Susah payah Kerja Setiap hari Dapat duit Masa duit Yang saya dapatkan Dari susah payah Itu saya berikan Ke orang lain Cuma-cuma Kan gitu Dari Su'udun pada Allah Ya Gak yakin Dengan janji Allah Allah akan membalas Orang-orang yang Memberikan Mesisihkan Bagian dari Hartanya Kan gitu Dan ancaman yang Lebih besar lagi Kata Nabi Tidak akan masuk Surga Orang-orang yang Yang bakhil Ini luar biasa Atau orang-orang yang Mengungkit-ngungkit Pemberian Hadis Tirmidhi Tidak hanya itu Ini kan ancaman-ancaman Di akhirat Nanti ada Di dunia juga Kan Allah sempitkan Orang-orang yang Bakhil itu Kan kita itu Tergantung Keyakinan pada Allah Sebenarnya Kalau kita Yakin dengan Allah Dalam urusan rezeki Misalkan Itu akan Allah Berikan kemudahan Aslinya Orang yang Menyusahkan Diri mereka sendiri Itu yang bakal Disusahkan sama Allah Kalau kita Memudahkan diri kita Kita punya harta Walaupun tidak Banyak Tapi kita Ringan Untuk memberikan Itu kan berarti Kita memudahkan diri kita Yang gak mempersulit Oh nanti gimana ya Kalau saya berikan harta Saya Enggak Orang yang mempermudah Hidupnya kan Ngantai Nanti juga akan ada Balasan dari Allah Akan ada Kemudahan dari Allah Itu akan Allah Mudahkan Tapi orang yang Mempersulit dirinya sendiri Ya akan Allah Persulit Urusannya Kan gitu Itu tadi Karena kurang Keyakinan saja Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Orang-orang yang bakil Itu biasanya Disempitkan Rezekinya Saya gak punya harta Ini orang miskin Masa saya Bener malu Kalau seandainya Anda Sudah berpikir Seperti itu Ya berinfak Berinfak Kalau kaya Anda kalau kaya Juga gak bakal Berinfak Justru Pedermawanan itu Sebenarnya Gak melihat Banyaknya harta Yang dimiliki Tidak Tapi orang yang Yang dermawan itu Apa yang dia miliki Sedikit banyak Pasti dia akan Sisihkan Yang parah lagi Sudah Oke Kalau orang-orang Pakir Oke lah Pelit Gak sedekah Itu wajar Karena memang Tapi kalau sudah kaya Punya banyak duit Tapi gak disisihkan Wah ini Yang keterlaluan Tapi ya Kita yang fakir Juga sama Artinya Sebisa mungkin Kita harus berusaha Untuk Berbuat baik Dengan apa yang Kita miliki Fakir itu kan Kalau dia sabar Akan diberi pahala Tapi Kalau fakir Bakir Dia akan layu Jara ala fakir Kepakirannya Tidak akan diberi pahala Itu Kemudian Termasuk bahaya Orang yang punya kikir Ini menghilangkan Kecintaan pada orang lain Perasaan Peduli pada orang lain Makanya dikatakan Bahwa Al-Bukhul Jamia ulmas sawi Waluyub Kikir itu Mengumpulkan Keburukan-keburukan Waluyub Kurangan Kurangan Memutus Mewadah Kecintaan Kepudulan pada orang lain Minal kurub Dari hati seseorang Nah ini hati-hati Orang yang biasa kikir Dia sebenarnya Lagi mendidik dirinya Untuk tidak peduli dengan orang Tidak cinta dengan orang Orang yang punya Rasa cinta dengan orang lain Ia akan tentu Peduli Ia akan tentu Membantu Hati-hati Hati-hati Nah biasanya pelit itu Ya karena tadi Tidak terdidik Atau biasanya itu Keluarganya juga sama pelit Semua itu Ya Allah Apakah pelit itu Keturunan atau tidak Yang jelas kita harus Biasa sebenarnya Kita biasa mendidik Diri kita Anak-anak kita Kita mulai diajarkan Diajarkan untuk bersedekah Ini agar tidak Ter Apa ya Ter Apa Tidak Terdidik Hati kita Sifat kikir Itu Karena ya itu tadi Tidak dibiasakan Sedekah kan gitu ya Kikir Mungkin karena Ada sebab-sebab Tapi kalau sudah diminta Dan tidak memberikan Kikir yang Lebih-lebih lagi Atau Kikir Dengan hartanya Orang lain Ini lebih tinggi lagi Ada tingkatannya Yang jelas semua Dalam bentuk apapun itu Itu adalah termasuk Yang tidak Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang kikir Biasanya dijauhi Sama manusia Senang gak kita Kalau melihat ada orang Yang Cuek gitu kan Ada kumpulan Pokoknya dia itu Paling rakus Kalau sudah ada kumpulan Makannya itu ya Tapi giliran suruh patungan Suruh ini kan Untuk beli makanan Paling anti Alasannya macam-macam Sudah saya aja yang beli Antum-antum yang nyumbang Ada aja Alasannya Biar biasa Makanya ada kisah Ada kisah Jadi ada Ada dua orang Temannya lagi main Ke rumahnya Ini pemilik rumah Perlit Pemilik rumahnya Perlitnya Kedatangan tamunya Kedatangan tamu Tamunya Tamunya bawa makanan Tamunya bawa Bawa makanan Ngasih lah Ke sohibul bednya ini Ternyata Ada pengemis Ngetok pintu Ngetok pintu Pemilik rumah langsung Ngucapkan Allahu Akbar Sambil mengeraskan suara Allahu Akbar Maksudnya apa? Biar Dikira pengemis Penghuni rumah Lagi so Solat Kan gak enak Kalau pengemis masuk Ngeliat ada makanan Diberikan Saking pelitnya Allahu Akbar Biar terdengar apa? Biar terdengar lagi solat Oh Saking pelitnya Luar biasa Makanya orang pelit itu Bikin kabur Makanya gak ada Gak akan ada temannya Itu orang-orang pelit Sebaik apapun Misalkan di ahli ibadah Kebaikannya banyak Tapi pelitnya Itu pasti akan dibenci Sama orang Tapi Orang-orang Orang yang Dia Apa ya Orang Jahat mungkinnya Dia punya pengalaman buruk Punya pengalaman buruk Bukan ahli ibadah Orang-orang biasa Tapi dia punya kedermawanan Dia akan dicintai Sama orang Bahkan Banyak sekali Waliullah yang di Angkat Karena kedermawanannya Ya Diangkat karena Kedermawanannya Ada kisah Diceritakan bahwa Pengali Kubur ya Pengali kubur Dia melihat Dia memandikan Wanita perempuan Perempuan Dan tersenyum Dan dia tidak melihat Selama ini Dia memandikan Jenazah Yang sebelumnya itu Selebar dia Senyumnya Selebar dia Akhirnya dia Bertanya-tanya Dalam hati Ini orang Amalannya apa Kan gitu Ternyata Qadarullah Allah Memberitahu Pengali kubur tersebut Melalui mimpi Akhirnya Terjadi Muhadathah Pertanya Pengali kubur Pada Wanita tersebut Kau punya amalan apa Sehingga Engkau tersenyum Senyum Saat meninggal dunia Saya itu Cuma Satu Ketika saya Mati Allah langsung Menampakkan Kebaikanku Yaitu apa Di saat Aku Melihat Ada orang Nggak Ada Waktu itu Dia orang yang Gemar bersedekah Tapi saat itu Hujan deras Hujan Hujan deras Akhirnya dia tidak bisa Keluar dan bersedekah Ternyata Ada Keledai Keledai Atau Anjing Kemudian Berikan makanan Roti Kepada Anjing Atau Keledai Tersebut Ini Syahidnya Sebenarnya Apa Ternyata Amalan yang Menurut kita Itu adalah Bukan hal Besar Kita memberi Makan Hemar Memberi Makan Keledai Ternyata Itu menjadi Amal Besar Nanti Kita di akhirat Dan banyak Sekali cerita Ada ulama Yang Dia Bermimpi Dia menyangka Bahwa dia adalah Orang yang paling Baik Di situ Maksudnya Dia orang terpandang Ahli ilmu Ibadahnya Ternyata Dia dimimpikan Ketemu Rasulullah Rasulullah Mengatakan Bahwa Ada di 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 Harumen Ada di Harumen Yang dia itu adalah Orang yang paling Afdol Pada zamannya itu Ternyata ketika Ditelusuri Dia itu seorang Penjahat Kaget Cikkat cerita ya Dia penjahat Akhirnya dia nangis-nangis Kenapa? Karena datangi ulama Datangi Ulama Nangis-nangis Kau bisa ulama besar Datang ke rumahku Yang seorang penjahat Seorang pemabuk Ternyata ketika ditanya Kau punya amalan apa Sehingga Rasulullah Mengatakan bahwa Engkau adalah Orang yang Afdol Ternyata Saya itu Punya satu kebaikan Ingat ingat Apa Amtuh punya kebaikan apa? Saya itu punya kebaikan Saya sudah Nadar Saya punya tetangga Yang Ditinggal suaminya Ditinggal istri Dan anak-anaknya Saya Nadar Setiap hari Saya sisikan Setengah dari hartaku Dan aku berikan kepada Kebaranya Masya Allah Setelah itu Akhirnya dia Diangkat sama Allah Menjadi wali Wali Allah Insya Allah nanti Kita akan membahas Sebab-sebab kikir Kemudian Cara menghindari kikir Insya Allah setelah berikut ini Baik Terima kasih Ustaz atas Pembuparan materinya Di sisi pertama kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali setelah Jendal berikut ini Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumbar Cirebon Anda masih bersama Kami sahabatku Dalam program Sembut Mentari Dan kita langsung Lanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Al-Bukhil Awsyuh Tentang kikir Kita akan mencari tahu Apa sih sebenarnya Yang menjadi sebab Orang itu Pelit Gak mau berbagi Gak mau mensisihkan Bagian dari hartanya Untuk yang membutuhkan Pertama adalah Karena Dia tidak menyadari Bahwa Apa yang dimilikinya Itu adalah titipan Seorang yang menyadari Bahwa apa yang dimilikinya Itu adalah titipan Tentu dia akan Mudah memberikan Kenapa susah memberikan Ya dia tidak sadar Bahwa itu adalah Punya Allah Milik Allah Kalau orang itu Sadar bahwa itu Milik Allah Tentu akan digunakan Untuk Allah Baik untuk sedekah Untuk membantu Fakir miskin Yatim biatu Membantu orang Yang membutuhkan Misalkan Menghutangi Berbagi Dan yang sebagainya Ya itu Karena tidak sadar Bahwa itu adalah Milik Allah Yang sesungguhnya Itu akan Kembali kepada Allah Entah itu kembali Dalam waktu dekat Misalkan Ternyata Allah Hancurkan Yang punya sawah Sawah ladangnya Hancur Kena banjir Misalkan Sudah Allah ambil Atau dia sendiri Yang meninggal dunia Itu kalau dia faham Bahwa itu ada titipan Allah Dia akan mudah memberikan Ini milik Allah Karena aku berikan Pada Allah Ya kan Maka tentu Orang yang punya Paradigma Seperti ini Dia akan mudah Bahkan mencari Mencari Ladang kebaikan Mana yang bisa Aku sedekahkan Mana yang bisa Aku dermakan Kan gitu Dekati Padahal Kusantren Dekati Yatim Biatu Itu Sadar bahwa itu Titipan Allah Dia tidak akan Menggunakan Hartanya untuk Hal-hal yang Sia-sia Tentu yang akan Menggunakan Untuk kebaikan Yang itu Pertama Sebabnya adalah Karena Tidak menyadari Bahwa apa yang Dimilikinya adalah Titipan Allah Kemudian yang kedua adalah Karena ada Ketakutan Hartanya berkurang Ketakutan Karena Dikatakan bahwa Al-Bukhil Anya ro rojulu Ma'anfaqohut Talifan Wa ma'amsaqahu syarafan Jadi apa yang Diinfakan Apa yang diberikan Itu Dia Merasa bahwa itu Hilang Ya memang dari Secara kesat mata Kan hilang Tapi dalam Hitungan agama Ini akan Bertambah Justru Pertama Dia akan Mendapatkan Pahala Yang kedua Janji Allah Akan Allah Tambah Ada keberkahan Keberkahan itu kan Ziyadatul Khair Tambah kebaikan Yang sifatnya itu Maknawi Sedangkan kebaikan Kebaikan yang sifatnya Maknawi Atau barokah itu Akan didapatkan Kapan Setelah kita melakukan Kebaikan-kebaikan Ziyadatul Khair Kan gitu Jadi ada rasa takut Takut nanti berkurang Harta saya Harta saya tinggal Misalkan berapa Satu juta Ini kalau saya sedekahkan Berapa ribu saja Ini akan berkurang Yang penting buat Ya ya Buat apa Buat Lauk makan Buat Beli Apa namanya Pempes Anak Itu ya Macem-macem Itu karena Itu tadi rasa takut Rasanya tidak yakin Bahwa Allah akan mencukupkan Ya memang Karena tama itu tadi Tama Atau panjang Angan-angan Orang panjang Angan-angan ini termasuk Yang menyebabkan orang itu Pelit kikir Mau ini Mau itu Ya enggak Kalau sudah ada target Nanti bulan depan Pengen beli ini Itu Pokoknya hitung-hitungan Jangan sampai pengeluaran saya Banyak Akhirnya Tidak sedekah Ya kan Itu Panjang angan-angan Dia tidak percaya Dengan masa depannya Itu kan Itu Atau ya tadi Tuntutan kebutuhan Kebutuhan ini Kebutuhan itu Bukan kebutuhan Tuntutan keinginan Tuntutan kei Keinginan Jadi Jadi gak rela Kalau seandainya Hartanya itu Berkurang Dan Mungkin saja Sebab yang lain adalah Apa Ya dia tidak yakin juga Dengan janji Allah Ini sudah jelas Tidak yakin dengan janji Allah Dan bagian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang akan memberikan Kebaikan Kepada orang-orang Yang melakukan kebaikan Orang-orang yang bersedekahkan Allah tambah Orang-orang yang Membantu orang lain Akan Allah bantu juga Urusannya Allah fia'un al-abdi Makanan al-abdu Fia'un al-akhihi Kan gitu Allah fia'ajatihim Allah akan berada Bersama orang-orang yang Membantu hajat saudaranya Taib Itu ya termasuk Sebab-sebab Kenapa orang itu Pelit Maka kita harus Menghindari itu semua Ya yang pertama Kalau sebabnya itu adalah Apa tadi Tidak Menyadari bahwa ini adalah Titipan Allah Ya Maka kita Apa Sadari bahwa itu adalah Titipan Titipan Allah Semua yang kita miliki ini adalah Amanah Dari Allah Ya maka kita gunakan Untuk Allah Ya apapun yang kita miliki Kita gunakan untuk Untuk kebaikannya Yang punya harta kayaan Kita disisihkan Harta benda anda Harta kayaan anda Biar anda kaya di akhirat nanti Ya Pondok kusantren banyak Yang membutuhkan Dana Pembangunan Untuk dakwah dan sebagainya Yatim biya itu juga banyak Yang membutuhkan Ayo kita datang Di tempat-tempat tersebut Kita Gunakan Kita Gunakan harta kita Untuk mendapatkan Keberkahan dunia akhirat Itu Ya kemudian yang kedua Jika Sebabnya adalah Karena takut Kekurahan harta Maka kita harus Bangun keyakinan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bahwasannya Apa yang akan kita Berikan ini Itu Akan justru Menjadikan keberkahan Untuk harta kita Akan Allah tambah Sesuai dengan janji Allah Dan janji Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Jangan banyak keinginan Keinginan-keinginan Atau Kalau kebutuhan Ya oke lah Kita butuh ini Karena butuh ya Harus dipenuhi gitu Tapi kalau keinginan ini loh Keinginannya tidak akan puas Tidak akan puas Ini kita stop Ini juga yang termasuk Akan menjadikan kita itu Polit Kekir Harusnya kita ini target Di target Target Walaupun misalkan cuma 2000 Untuk orang parkir Tukang parkir itu kan Orang butuh itu ya Orang yang kerja itu Ada kerjanya Kita berikan Masya Allah Tukang parkir Susah kaya Markirkannya Menghalau mobil Agar tidak Menyebrangkan Itu Masih saja susah kita Untuk memberikan Cuma 2000 Atau 1000 Itu saking pelit Padahal itu adalah Nilai Ada nilainya Di hadapan Allah Dan sangat besar Jika kita lakukan Dengan keikhlasan Niat membantu Orang-orang yang membutuhkan Atau kita sisikan Ada kotak-kotak amar Kita sisikan Kotak infak Mulai dari Yang kecil-kecil saja dulu lah Misalkan setiap hari Kita targetkan 1000 Yang jelas apa yang kita miliki Itu kita sisikan Jumlahnya itu Nominalnya itu Mas nantilah Usah nantilah Yang penting sih Kita rela dulu nih Kita keluarkan apa yang kita miliki Biar kita Ini jauh dari Sifat kikir ini Apa sih gunanya Menyimpan harta Justru ketika kita Menyimpan harta itu Yang bikin sumpak Makanya orang yang Dermaman itu Nyantai orangnya Nyantai Tapi orang yang nyimpan harta itu Biasanya support terus hidupnya Eman pengen beli ini Pengen beli itu Akhirnya keinginan-keinginan Yang dibesarkan Yang ada itu keinginan-keinginan Yang dibesarkan Tapi orang-orang yang dermawan itu Justru apa Justru yang dia pikirkan itu Bukan keinginan-keinginan Yang harus dia puaskan Bukan Tapi justru ada kepuasan sendiri Ketika dia memberikan Tapi Kemudian Kita harus Apa ya Harus bisa mungkin memanage Misalkan setiap hari Kita sisihkan Lima ribu Seribu Kita motivasi diri kita sendiri Untuk bersedekah Anfik mafil jeb Ya tika mafil geb Anfik mafil jeb Berikan apa yang ada di kantongmu Ya tika mafil geb Akan datang hal-hal Yang Di luar dugaan kita Min haithula yahtasib Kemudian Kita Mengohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dijauhkan dari Sifat Bakhil Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Kemudian ini ada kisah Kisah ini Barangkali bisa menjadi Renungan buat kita Bahwa Allah akan Membalas kebaikan Orang-orangnya Dia peduli pada orang lain Dia membantu orang lain Luar biasa Kalau kita Ibadah sholat itu kan Kosir ya Pahalanya itu kan Kebaikannya hanya untuk kita Tapi kalau ada kebaikan-kebaikan Yang ada kaitannya dengan Membantu orang lain Ini kan muta'adi Muta'adi Taib Maka orang cedas adalah Dia yang Ketika melakukan kebaikan Kebaikan yang berlipat Pahalanya kan gitu ya Dan maksudnya adalah Membantu orang lain Membantu orang lain Yang membutuhkan Ini loh Pahalanya sangat besar Membantu orang lain ini Terlebih jika yang kita bantu Ini adalah sangat membutuhkan Ini ada kisah Ada kisah yaitu Suami istri Sedang makan-makan lah Makan-makan Di luar rumahnya Kemudian datang Pengemis itu kan Butuh makan Padahal sih ada Satu porsi lagi Satu porsi makanan Yang tersisa Atau lauknya lah Ayam Kemudian Mintalah Pengemis tersebut Dan Istrinya bertanya Waisalamiku Apakah ayam ini Sisaan ini Kita berikan kepada dia Gak usah Gak usah buat apa Ini nanti aja Buat makan siang kita Tidak diberikan Qadarullah Ternyata Allah Miskin 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 lagi-lagi tersebut Miskin Sehingga Menceraikan istrinya Karena saking miskinnya Gak kuat untuk Menafkahi istri Akhirnya istrinya diceraikan Pokoknya hidupnya Hancur sudah Hancur Setelah itu Istrinya kabur ya Istrinya kabur ya Karena sudah diceraikan Nikah lagi Nikah Nikah lagi Nikah lagi Temu suami Dan Makan-makannya Ya layaknya Suami istri lah Makan-makan Di luar itu kan nyantai Datang lagi seorang Pengemis Seorang pengemis Akhirnya Bertanya lagi Wahai suamiku Apakah Saya Apakah kita berikan Sisa makanan yang ada Yang punya kita ini Ya Kata suaminya langsung Ya sudah kan Bila perlu ambil aja Yang di dalam itu Masih banyak Sisa-sisa Makan-makanan kita ya Nanti gampang kita makan Siang makan sore sih Nanti kita pikirkan lagi Yang penting bantu aja dulu Itu orang miskin Kasian Untuk makan Ternyata diambil Dan diberikan Pakai miskin Datang-datang Istrinya ini Menangis Suaminya Kenapa Menangis Apakah kamu gak rela Kalau Yang kita miliki Diberikan Ya Nyantai nanti Makan sih Maksimasi nanti Kita cari Nyantai Kenapa Ternyata ketika ditanya Tidak Ternyata ketika Saya keluar Saya melihat sesuatu yang Membuatku Gemetar Membuatku sedih Teringat Masa lalu Ternyata Yang pengemis itu adalah Suaminya yang dulu Yang waktu itu Melarang Untuk bersedekah Memberikan Bantuan pada pengemis Akhirnya Senyum Suaminya itu Ya begitulah aku Akhirnya adalah Waktu dulu Yang mengemis Kepadamu Ya jadi Suaminya yang kedua ini Adalah pengemis Di awal tadi Ya Yang tidak diberikan Sama suami awalnya itu Yang saat ini Dari pengemis Qadarullah ya Ini adalah Tadir Allah Allah bisa saja Merubah Ketika itu Kehidupan seseorang Kan gitu Ya Untung-untung Anda ini Diberikan Allah Kelebihan harta Diberi fasilitas Untuk membantu orang Kok Gak Membantu Ini kan keterlaluan Kan gitu Bisa saja Allah Balikkan Misalkan Anda Yang menjadi orang Yang membutuhkan Nah Yang sekarang Kita sudah Diberikan oleh Allah Kebaikan-kebaikan Fasilitas Untuk kita bisa Besedek Berderma Maka sebisa mungkin Kita sisihkan Jangan sampai Nanti kita Menjadi Yang terbalik Nah Maka ayo Kita semua Belajarlah Kita ini yang ngomong Juga Belajar Sebisa mungkin Ya walaupun Hanya berapa ribu saja Yang jelas Kita harus bisa Mensisihkan Apa yang kita miliki Agar apa Agar hati kita hidup Agar hati kita hidup Belajar peduli Dengan orang lain Belajar Pekah Dengan orang lain Kemudian Agar Hati kita ini Tidak Tamak dengan dunia Cinta dengan dunia Rakus dengan dunia Agar kita juga Selalu sambung Dengan Allah Orang yang akan Berbuat baik Baik dengan hartanya Itu akan sambung Dengan Allah Karena apa Karena dia Selalu memikirkan Tentang janji Allah Ya Berarti kan dia ingat Dengan Allah Kan gitu Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Sebisa mungkin Kita Dari sekarang Untuk Menyisihkan Menyisihkan Apa yang kita punya Terlebih jika Orang itu Datang kepada kita Kalau kita misalkan Bersedekah Karena ada kesempatan Itu kan Itu Kurang istimewa lah Tapi yang lebih istimewa lagi Jika Apa namanya Kita Mencari orang-orang Yang membutuhkan Mencari orang-orang Yang kepepet Agar kita bantu Ini luar biasa Sehingga hati kita lembut Hati yang Cinta dengan orang lain Peduli dengan orang lain Hati yang Tidak keras Yang tidak peduli Dengan urusan orang lain Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Hati yang Hati yang lembut Hati yang Peduli dengan orang lain Hati yang bersih Hati yang Jauh dari permusuhan Jauh dari Kedengkian Jauh dari Kikir Pelit Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Hatta Yang berkah Melimpah Yang mudah-mudahan Apa yang kita miliki ini Semuanya Adalah Kita gunakan Untuk Hal-hal yang Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita diberikan keikhlasan Semua kebaikan kita Diberikan keikhlasan Alhamdulillah Kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kafaratul Majelis Subhanahu wa ta'ala Mabiham tika Asyadu an la ila ila Anta astaghfiruka Wa tumuli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih